Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Jumpa lagi dengan saya Mas Pri, Service Electronics Teman-teman, saya mau cerita sedikit ya Tentang pengalaman saya Ngerjain ini, televisi sub Alexander Pro Saya kemarin dapat service panggilan ya Di desa Mulo Kecamatan Kaliori Kebuatan Rembang, Jawa Tengah Indonesia Setelah sampai ke TKP Televisinya Kata pemilik itu Pemiliknya itu Sering mati sendiri ya Enak ditonton Lama-lama mati 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 standby ya Aku kira ini mudah ya Ternyata sulit sekali Televisi ini sudah pernah diservis Setelah aku otak atik Di rumahnya Pemilik Sampai putus asa ya Saya oprek-oprek itu Bagian horizontalnya Soalnya itu Resistor Driver horizontal Oscilator itu Angus ya Kebakar ya Nilainya 27 ohm ya Dengan kode R607 R607 Ini Saya fokus Di Cuma Di area ini Driver horizontal Dan Akhirnya Televisinya Atau Mesinnya Mesinnya ya Saya bawa pulang Soalnya Kalau service Panggilan itu Keterbatasan Alat ya Sperpat ya Soalnya jauh Saya putus asa Saya bawa pulang Wah ini dua hari Juga belum ketemu Penyakitnya ini Televisi ini Bikin pusing Sempat Mempunis IC Kromanya IC EXC 080 WC Setelah saya Buka data setnya IC ini Semua tegangan itu normal Mulai dari VDD Tegangan utamanya Terus Tegangan Vertical Ada Vertical VCC Ada VDD Juga ada Terus VIV VCC Juga ada Terkecuali 8V Yaitu Driver Horizontal HVCC Karena saya fokus Di area ini Osilator Horizontal Ini Ini ya Saya lupa Ngecek bagian Ini ya Ini VCC Untuk Supply Horizontal Input A Ke Isik Isikroma HVCC 8V Itu Hilang Ini Saya Open J182 Ini Saya Open J182 J182 Saya Open Tegangannya Masih Hilang 3,9V Saya Open D757 Ini D757 Ini Sama Saya Cek Diodanya Ini Jenernya Ini 8V2 Masih Bagus Setelah Saya Cek Resistor SMD Dengan Kode 102 Itu Putus Lalu Saya Ganti Dengan Resistor Biasa 1.4W 1K Alhamdulillah Normal Sudah Keluar Tegangan 8V Sebelumnya Saya Sudah Membuka Pin Protect Utamanya R497 Ini R497 R497 Sudah Saya Buka Ternyata Itu Dia Enggak Mau Strat Televisinya Enggak Mau Strat Pbknya Enggak Mau Nyumber Kemudian Aku Cek Ini Saya Open Kaki Emitter Ini Yang Langsung Menuju Ke IC Ini Roma Ini IC Aku Ini Saya Open Juga Enggak Keluar Tegangannya Alhamdulillah Setelah Saya Ganti Ini R1 Kilo Sudah Normal Kembali Televisinya Sudah Hidup Sebetulnya Saya Enggak Mau Bikin Ini Ya Enggak Ingin Aku Upload Ya Karena Ini Sangat Kerusakan Yang Sangat Sepele Jadi Saya Upload Saya Cek Tegangannya Normal Semua Mulai Tegangan Utamanya V Plus Itu Normal 130 Volt Terus Untuk Supply IC IC 15V 14V Itu Ada 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 Semua Audio Juga Ada Sudah Saya Oprat Bagian Disini Sebelumnya Pas Waktu Masih Di Rumah Si Pemilik Ini Bagian Output Dari Flyback Sudah Saya Ganti Semua Elko Sama Dioda Sama R 180 Kilo Sensor Protect APL Sama Video 180 Volt Tidak Membuahkan Hasil Alhamdulillah Teknik Sekarang Sudah Bisa Ini Saya Bawa Pulang Sampai Dua Hari Baru Ketemu Penyakitnya Ini Telefinya Sudah Normal Alhamdulillah Ini Saya Coba Colokin Ini Pakai Tabung Biasa Ini Mesin Sub Alexander Pro Semi Flat Bukan Sling Flat Ini Saya Colokin Sudah Strat Sudah Nyaran Ini Pakai Pakai Tabung Biasa Sudah Tidak Kotek Lagi Oke Sekian Palang Alaman Dari Saya Assalamualaikum Wb Alhamdulillah